oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan gue di channel dadyahman pada video kali ini gue mau mendapatkan janji gue yang sempat gue sonding waktu itu di video yang trik untuk editingnya dan sekarang gue mau bahas seputar kurpatun atau yang dikenal itu tun kurp jadi sekarang gue mau bahas dasar-dasar dari tun kurp dan buat teman-teman yang baru datang di channel gue jangan lupa di like comment share dan subscribe karena subscribe itu gratis ya oke jadi ini udah gue udah gue siapin ya udah gue siapin salah satu foto bukan foto ya semacam gradasi warna gini kenapa gue lukin ini biar nanti gue ngejelasinnya lebih enak gitu mau ini software manapun bisa ya misalnya kalian ngedit di software photoshop atau di lightroom ini sama aja ya karena fitur tunkuf itu di photoshop dan di lightroom ada oke jadi gini dia trik dasarnya jadi tunkuf ini disini ada 4 kolom ya ada 4 4 kolom ini ada 1 2 3 dan 4 nah jadi di bagian kolom ini di bagian kolom ini yang pertama nih ini bagian area yang gelap area yang ini area yang hitam dan untuk yang disini ini area shadow ya dan untuk di tengah sini ini area mid tone yang disini untuk area putih dan yang disini untuk area highlight oke jadi dia ini konsepnya gini jadi di bagian paling bawah ini itu bagian yang hitam jadi gini ketika yang ini gue tarik oh sorry salah pencet ketika yang ini gue tarik atas set nah di bagian sini pasti akan putih dan sebaliknya ketika yang atas ini gue turunin kesini pasti yang ini nanti bakal hitam dan sekarang gue coba turunin iya dia akan hitam jadi konsep dasarnya seperti itu dan untuk lebih jelasnya seperti ini gue tampilin disini untuk bagian bagian yang tadi gue bilang dari black shadow mid tone highlight serta light jadi gue tampilin seperti ini kurang lebih dan nanti kita baru pembahasan ke red green blue jadi kenapa harus ada pembahasan itu karena menurut gue itu juga penting untuk kalian ketika nanti ngedit foto kalian gitu untuk kalian misal bikin preset lah bikin warna-warna yang sob lah itu semua butuh atau harus dan wajib digunakan kenapa gue bilang wajib karena nanti itu mempengaruhi juga warna-warna yang natural gitu jadi nanti setelah video ini nanti gue buatin lagi gue buatin lagi videonya jadi ini seputar dasarnya dulu dasar Tunkuf yang RGB ya RGB itu kan red green blue jadi ini itu kesatuan dari red green dan blue ya jadi beda dengan red beda dengan green beda dengan blue gitu jadi red green green blue jadi disini satu kesatuan dari tiga warna itu dan sekarang gue langsung praktekin di foto ini gue udah sediain juga fotonya foto yang ini karena belum ada foto yang lain karena menurut gue ini foto yang paling memungkinkan untuk tahap di video kali ini oke jadi seperti yang tadi gue bilang ya di bawah ini itu bagian yang area gelap gelap jadi ketika ini gue tarik ke atas bisa kalian lihat bagian yang gelap itu akan naik akan terlihat terang gitu ya akan terlihat kurang kontras gitu oke sekarang gue turunin dulu dan tadi yang gue bilang di area sini itu area shadow ya sorry bro gue keselak dan di bagian yang ini tadi gue bilang ini itu area shadow dan ketika gue naikin ini semuanya yang berkaitan dengan bayangan pasti akan naik bisa kalian lihat di sisi sini di sisi sini bahkan area sini pun langsung naik semuanya bisa kalian lihat dan sekarang gue coba ulang bisa kalian lihat reaksinya ketika area shadow yang disini yang di kurvat gue tarik dia akan naik akan cerah bagian area area shadow oke dan lanjut untuk ke midtoon ketika midtoon ini gue tarik pasti keseluruhan foto ini midtoon nya itu akan naik jadi ketika warnanya seperti ini keseluruhan warna seperti ini ketika gue tarik area midtoon nya dia keseluruhan ikut naik dan sekarang akan gue coba nah bisa kalian lihat semuanya naik ketika midtoon nya ditarik dan sekarang gue akan kembalikan dulu dan terus untuk ke area sini area sini tadi yang gue bilang ini area white area putih jadi area yang seperti ini area putih putih ketika ini gue tarik semuanya yang berkaitan dengan warna putih atau kecerahan pasti dia ikut naik juga nah bisa kalian lihat yang lebih apa yang lebih naiknya itu yang area putih nah bisa kalian lihat yang area kecerahan gitu dan untuk disini yang tadi gue bilang disini area lagi area cahaya jadi ketika disini nanti gue tarik ke atas kesini otomatis semuanya juga akan lebih over lebih over nah lebih over exposure dan sebaliknya ketika ini gue tarik kesini area black nya juga akan bertambah oke jadi konsep dasar kurpatun seperti itu dan gue harap buat teman-teman bisa memahami tentang cara kerja fitur dari TuneCove ini gue ketika ngedit selalu gue pake TuneCove ini kenapa karena menurut gue ketika kita menghadapi atau ngedit foto-foto yang seperti ini paling mudah kita kontrol melalui TuneCove ini jadi ketimbang disini menurut gue kerja yang lebih full power itu disini hasil kerjanya maksud gue hasil kerja dari software Lightroom itu menurut gue lebih lebih apa ya lebih Abdul disini gitu dan sekarang gue mau coba edit gue mau bikin bentuk kayak semacam huruf S gitu ya yang ininya gue turunin sedikit nah S yang ininya gue naikin dan yang ininya gue turunin sedikit jadi bisa kalian lihat ya bentar nah ini gue copy dulu biar kalian bisa lihat untuk nipur akturnya oh gak usah disini aja nah ini bisa kalian lihat jadi kenapa gue bilang disini lebih mudah daripada disini karena semua kontrolernya itu lebih enak kurang nah jadi sekarang gue mau coba edit ya gue mau coba edit hanya cukup di tune curve ini tanpa ke fitur-fitur yang disini ya oke dan satu lagi di tune curve ini ada juga fitur yang menurut gue menarik ya disini bisa kalian lihat ini ada adjust point curve ya nah disini bisa kita gunain juga jadi kita klik disini cara kerjanya dia seperti ini bro nah jadi dia membaca area area yang ingin kita turunin atau kita naikin exposure nya atau shadow nya gitu yang tadi kan disini udah gue klik ya sekarang gue coba ulang gue klik gue mau coba turunin highlight yang ini gue klik disini nah dia otomatis disini ada bro nah disini tuh langsung ada ya langsung ada nah bisa kita turunin nah ya kan dia langsung otomatis turun dia langsung otomatis turun jadi menurut gue itu fitur yang menurut gue sangat sangat berguna gue coba disini mungkin gue coba sekali lagi nah nah ini dia dia bisa tanpa harus kita masuk ke tabel turunin langsung kita klik tahan disini ini bisa kita kontrol langsung itu fitur fitur ada di turn club fitur adjust point curve oke jadi buat teman-teman kurang lebih seperti itu ya untuk dasar dasar kerja turn club mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kenapa di video-video gue yang setiap gue kasih preset dan segala macem mungkin buat teman-teman yang udah download bisa kalian cek di bagian turn club nya itu semua turn club dari RGB terus red green blue semuanya itu pasti ada titik-titik point yang tertentu yang udah gue tentuin gitu ya kenapa itu gue pake ya itu yang tadi gue bilang kita mengkoreksi warna lebih lebih gampang gitu menurut gue oke jadi di video kali ini mungkin segitu aja ya next video nanti gue buatin untuk pembahasan turn club yang red green dan blue oke jadi buat teman-teman yang baru dateng di channel gue jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya dan terima kasih buat kalian yang udah dukungin channel gue dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya tentang pembahasan turn club dan mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan gue kali ini dan bisa kalian terapin untuk trik-trik editing kalian oke sampai bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati